Petugas Rai Mas Ditsamapta Polda, Kalimantan Tengah menggerbek rumah seorang kakek berusia 70 tahun yang diduga menjadi bandar obat terlarang di kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah, Rabu Dinihari. Selain mengemankan 4 orang termasuk bandar, petugas juga menyita belasan ribu butir obat keras berbagai merek siap jual yang disembunyikan di bagasi motor dan di dalam rumah. Pria ini sempat berontak sambil menangis saat akan diborgol petugas Rai Mas Ditsamapta, Polda, Kalimantan Tengah yang melakukan penggerbekan di sebuah rumah jalan Sulawesi Palangkeraya, Rabu Dinihari tadi. Dari rumah ini petugas mengamankan 3 orang yang diduga pengedar dan seorang kakek berusia 70 tahun berinisial S yang merupakan bandar obat terlarang. Saat melakukan penggeredahan, petugas awalnya hanya mengamankan ribuan butir obat keras, namun setelah dilakukan penggeredahan lebih dalam, petugas mendapat tiblasan ribu butir obat keras. Obat terlarang jenis dextro, THD, samkodin, dan seledril yang masuk dalam daftar gi tersebut disita dari sebuah tas di bagasi motor dan sebagian di dalam lemari pemilik rumah. Kemudan Regu I, Rai Mas, Ditsamata, Polda, Kalimantan Tengah, Beripka Andi Wira Utama mengatakan penggeredahan rumah bandar obat terlarang tersebut atas penggembangan dari terangkapnya 4 pemuda beberapa waktu lalu. Setelah penangkapan terhadap 4 pemuda pada beberapa waktu lalu, kita lakukan penyelidikan, pengembangan, dan kita temukan di Jalan Sulawesi ternyata benar kita temukan berapa belas ribu butir obat penenang, golongan G. Itu obat terlarang, obat penenang, yang golongan G. Setelah kita lakukan interogasi, obat itu didapatkan dari Banjarmasin. Sudah berapa lama dia menjualnya, obat? Dua tahun. Kempat pelaku termasuk bandar dan anaknya kemudian dibawa petugas bersama barang bukti ke Markas Direkturat Samapta, Polda, Kalimantan Tengah, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan.